Sancang ini saya tanam sekitar 1,5 tahun dan saya lakukan untuk pecah batang awalnya selidik jadi segini Untuk menciah sati atasnya ini biasanya kita dipakai Kita lakukan jauh Awalnya kita tanam segini Di hadapan ini sudah ada hasil cangkauan dari bahan Sancang Seperti ini Jadi besarnya kurang lebih selengan orang dewasa Untuk akar disini sudah saya program untuk keliling Jadi kapan-kapan nanti kalau longgar bisa saya kasih tutorialnya Nah pada kesempatan kali ini kita akan membongkar akarnya setelah dicangkok atau ditanam seperti apa Sekaligus nanti untuk penataannya Awalnya ini saya cangkok memang sudah sebesar ini Jadi kalau untuk cangkok sebesar ini itu ada teknik sendiri Kalau pengen akarnya langsung muter Ini belum saya los ya Karena masih tahap pertama dalam penanamannya setelah dicangkok Ini kita bongkar dulu Pertama yang harus kita lakukan Nah ini kuat sekali ya Berarti ini akarnya sudah banyak Kalau tidak dijungkirkan Ini tidak bisa saya ambil Terima kasih telah menonton! Ini angkar sebanyak ini Sekitar 2 bulan Kurang lebihnya 2 bulan ya Yang akarnya sudah Full seperti ini Walau masih kecil-kecil tapi sudah menunjukkan Beberapa Indukan atau beberapa yang sudah Kelihatan mendominasi untuk akar menjadi Keliling atau muter Sebenarnya sih kalau bonsai tidak harus muter Tetapi karena ini Rencana mau dibuat formal Ini tanahnya masih ada ini Nanti ada cara tersendiri untuk Cangkok dengan media tanah Batang besar Terus akarnya bisa muter seimbang Ini masih kecil karena sekitar 2 bulan lebih Akarnya maksudnya ya Panennya Panen dari Cangkok Bisa dilihat Ini 2 bulan lebih sudah Seperti ini dan Belum dilakukan ground Ini apabila kita lakukan ground Ini pasti lebih cepat lagi Untuk perkembangan akarnya Nanti kita tata Sebelum ground berikutnya Dan kita kembalikan lagi Ke media awal Beberapa ini belum dipotong Jadi masih Belum terkonsep Untuk calon batangnya Ini dia akarnya ya Teman-teman Sudah selidi-lidi Dan dinyatakan Keliling Oke kita Kembalikan Tetapi dengan teknik yang Berbeda Kalau dulu ini hanya Kita tancapan dari Cangkoan Terus kita bongkar Kita buka plastiknya Kita tanam Sekarang ini harus Pakai metode lain Dengan cara ditata Supaya akarnya Akarnya Tumbuhnya Itu sesuai yang diharapkan Nah sebelum kita Kita tanam kembali Akar-akar ini Jangan semuanya dipakai Harus diseleksi Jadi jangan terlalu Kalau bahasa jawanya Itu kerup Diseleksi seperti ini Kita tanam kembali Oh iya teman-teman jadi sebelum kita kita seleksi alangkah baiknya kita kocor air dulu seperti ini ya ini kan besi terus seleksinya juga gampang Hai potong aja yang yang kiranya Hai gerakannya tidak sesuai atau letaknya itu terlalu dekatan dengan yang utama jadi akar tidak perlu muul-mul ya muul-mul bahasanya apa ya bahasanya enggak karuan nah kalau nih ini kan contohnya seperti ini ambil yang mana kira-kira yang 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 urut bawah-bawah seperti ini juga dibuangin bawah-bawah tujuannya nanti akar yang akan kita besarkan atau yang akan kita tunjukkan menjadi akar yang dominan di kaki sebagai kaki itu lebih cepat besar karena pada prinsipnya dia itu di andalin atau istilahnya di jeep nih hijabnya yang di atas jadi akar ini otomatis dia akan terporsir untuk mencari nutrisi yang lebih kalau nutrisi yang lebih disalurkan ya jelas akar ini akan lebih cepat besar ini akar yang sudah kita siapkan untuk nanti ditanam beberapa sudah kita kurangi jadi tidak semuanya dipakai habis itu untuk memudahkan nanti pengaturannya Hai di bawah sini nanti dikasih alas tanah tanah lihat supaya lebih mudah dalam penataannya habis ini ya bawahnya ini dikasih tanah terus atau dibentuk buletan itu kasih plastik terus ditaruh di atas plastik atau seperti ini juga bisa ini cara yang sederhana ya ini sudah seperti ini pastikan akar itu tidak ada yang yang menyilang nah ini sedikit menyilang ini nanti bisa dikurangin dipotong aja nih satu ini ya terus Hai akar-akar tadinya yang ada yang bengkok atau enggak lurus sesuai dengan alurnya ini bisa diluruskan hanya dengan tanah lihat ini bisa sangat mudah kita tata Hai terus untuk penanaman seperti biasa kita siapkan untuk medianya yang tadi ya oke sudah masuk seperti ini bahwa ini saya kasih ganjal dengan bata jadi supaya akarnya bisa masuk ke dalam semua terus ini dikasih media Hai ini ya teman-teman setelah kita lakukan penanaman akar tadi tidak sengaja dipotong supaya menjadi akar dominan terus untuk daun bisa kita kurangin kalau teman-teman takut layu ya bisa kurangin aja oke itu tadi ya tutorial dari saya bagaimana caranya untuk menindaklanjuti eh sancang cangkok batang besar tindak lanjutnya seperti itu oke terima kasih dan menyaksikan videonya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman selamat mencoba oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati